Intro Tumpukan kartu tarot A Ace of Swords Ada sesuatu yang belum tuntas atau belum selesai dengan hubungan kamu di masa lalu Sepertinya kamu masih belum bisa melupakan dia dan selalu teringat dia Kamu dan dia mungkin tidak benar-benar resmi putus Tetapi kalian berpisah atau saling menjauh begitu saja Atau kalian berpisah bukan karena kemauan kalian Atau kamu dekat dengan seseorang tetapi status kalian tidak atau belum jelas Kamu merasa kalian saling menyukai Tetapi entah kenapa kalian tidak bersatu atau dia tidak mengakui perasaan dia ke kamu The Devil Kondisi-kondisi di atas membuat kamu merasa bimbang dan terbelenggu Kamu masih memikirkan dia Kamu masih sayang dia Dan kamu sulit melupakan dia Tapi di sisi lain Kamu mempunyai keinginan untuk lepas dari dia Kamu ingin move on Di sisi lain Kamu masih menunggu dia Menunggu kejelasan status dari dia Atau menunggu dia kembali kepada kamu Atau menunggu dia menyatakan cinta ke kamu Hal ini membuat kamu sulit untuk move on Dan sulit melihat calon-calon soulmate kamu yang lain Dua Wands Di sini Kamu sebaiknya segera memutuskan Apakah kamu akan tetap menunggu dia Atau tetap memikirkan dia Atau kamu move on Jika kamu ingin segera bertemu dengan soulmate kamu Atau jodoh kamu Kamu sebaiknya segera move on Empat Wands Nampaknya kamu susah sekali untuk move on Kamu masih memegang erat-erat kenangan masa lalu kamu dengan dia Ini yang nampaknya membuat kamu sulit jodoh The Lovers Hal ini bisa menghambat jodoh kamu Karena kamu sendiri yang tidak membuka hati kamu untuk orang lain Sebenarnya bisa saja jodoh kamu sudah ada di dekat kamu Atau sebentar lagi jodoh kamu akan datang Kalau kamu belum move on Bisa saja jodoh kamu jadi tidak terlihat oleh kamu Kamu jadi tidak memperhatikan jodoh kamu Kamu mungkin tidak mempedulikan jodoh kamu Sehingga pada akhirnya kamu akan melewatkan jodoh kamu ini Delapan Wands Nampaknya setelah kamu move on Kamu akan cepat menemukan seseorang Kamu mungkin akan cepat naksir dia Atau cepat jatuh cinta dengan dia Mungkin bahkan kamu akan jatuh cinta pada pandangan pertama Atau sebaliknya Dia yang akan jatuh cinta kepada kamu pada pandangan pertama Atau jatuh cinta kepada kamu secara cepat Delapan Swords Tapi entah kenapa kamu sepertinya tidak mau mengakui perasaan kamu ke dia Tidak mau mengakui kalau kamu sudah jatuh cinta kepada dia Atau kamu pura-pura tidak menanggapi kehadiran dia Dan perhatian dia Delapan Pentacles Untuk ke arah yang lebih serius Kamu dan dia harus berkomitmen dan bekerja keras untuk membangun hubungan kalian Hubungan kalian masih di tahap awal Sehingga kalian masih harus saling mengenal satu sama lain Lebih dalam dan lebih detail Dan kalian juga harus menyelaraskan perbedaan-perbedaan di antara kalian berdua Arti dari angka delapan yang muncul tiga kali Delapan Wands, delapan Swords, dan delapan Pentacles Ini artinya Kamu harus mempunyai semangat untuk beraksi atau berusaha Dalam meraih cinta orang yang kamu sukai Kamu jangan pasif atau diam saja Jika kamu ingin enteng jodoh Atau ingin jodohmu segera datang Terima kasih telah menonton!